Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Shingji Season 7 versi Manhua Episode 30 ya guys Dan langkah baiknya, teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja, gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan Jenderal Mata Tiga Raja Naga Auswe, Raja Bulan Matahari Dan disusul dengan para Jenderal Jenggang dan pasukan surgawi datang berbondong-bondong di tempat Tata Gata Mereka semuanya menuduh Tata Gata telah berkomplot dengan roh darah bumi Sedangkan Wukong pun saat ini sudah menyerah menghadapi persona Pluto milik dari Siti Garba guys Di episode ini, diawali diperlihatkan Wukong yang berkata kepada Biksu Tong Wukong, apakah dengan nama ku Wukong itu bisa menghancurkan hantu persona Pluto? Biksu Tong pun disitu berkata Apakah kau belum memahaminya Sun Wukong? Wukong yang masih bingung itu pun kemudian meminta gurunya untuk memberikan petunjuk yang lebih banyak Tapi Biksu Tong pun disitu menjawab Ya atau tidak? Tidak atau iya? Wukong bukan Wukong Wukong adalah Wukong Wukong yang mendengar jawaban seperti itu membuat ia jadi semakin bingung dan berkata Guru, kamu jangan berkata lagi Semakin banyak kamu berbicara, aku jadi tambah bingung Lalu kini terlihatlah Siti Garba pun bertanya kepada Wukong Wukong, apa yang kau lakukan? Wukong pun langsung berkata Diam, apakah kamu tidak bisa melihat aku lagi berbicara dengan guru? Siti Garba pun jadi bertanya Emang di mana gurumu? Karena memang disitu tidak ada siapapun kecuali hanya ada Wukong dan Siti Garba Siti Garba pun lalu berkata Sun Wukong, sejak aku berlatih sendiri dan menguasai kekuatan pesona Pluto Tidak ada seorang pun, tidak peduli apakah itu dewa tingkat tinggi atau iblis besar yang berhasil mengalahkanku Dan kamu tidak terkecuali Sun Wukong yang semakin kebingungan pun berkata Namaku Wukong, mengapa guru bilang Wukong bukan Wukong? Lalu Wukong pun berteriak Lalu kenapa dia juga berkata kalau Wukong adalah Wukong? Berantakan sekali, teriak Wukong sambil memegang tongkatnya dengan tambah kencang Aku tidak bisa memahaminya Sungguh, aku tidak memahaminya Dan, blar Wukong pun langsung memukul lantai neraka 19 dengan tongkatnya dengan sangat keras Dan tiba-tiba saja lantai yang dipukul Wukong itu pun membentuk sebuah tulisan Wukong Dan hal itu membuat Wukong terkejut sekaligus bingung Hei, kenapa muncul tulisan Wukong? Dan kenapa Wukong lagi? Wukong, Wukong, guru, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Aku jadi pusing, ucap Wukong sambil melompat ke lantai Dan hal itu membuat tulisan Wukong yang berada di lantai pun kemudian langsung melayang Dan berdiri di hadapan Wukong Hei, kenapa aku melihat tulisan ini lagi? Kepalaku jadi tambah pusing Dan tiba-tiba saja, Siti Garba pun melompat dan mengitari tulisan Wukong sambil berteriak Kamu sakit kepala ya Wukong Sini biarkan aku membantumu menghilangkan rasa sakit kepalamu Seketika tubuh Siti Garba pun berubah menjadi wujud Wukong Dan ia pun langsung menyerang Wukong dengan tongkat saktinya Dan dua Wukong yang menjadi sangat bingung sekaligus terkejut dengan semua ini Tampaknya hanya diam saja ketika ia dipukul kepalanya dengan tongkat sakti oleh kembarannya ini Siti Garba pun semakin menekan Wukong dan berkata Hei, bagaimana? Apakah kau suka? Apakah kepalamu sudah agak mendingan? Wukong pun disitu menjawabnya Masih sakit Oh, hei Kamu Wukong Tapi kamu juga bukan Wukong Mendengar Wukong berkata begitu Tiba-tiba saja Siti Garba yang berwujud Wukong itu pun jadi kesal dan berkata Omong kosong Ia pun langsung merubah tongkat ruinya menjadi sangat besar dan akan memukul Wukong lagi sambil berteriak Akanku pukul lagi kau Aku akan membuatmu benar-benar hancur Dan grep Tiba-tiba saja satu tangan Wukong pun langsung menahan tongkat ruinya raksasa itu Dan Wukong pun disitu berkata Guru, aku mengerti Anda ingin memberitahu ku bahwa segala sesuatu yang tampaknya benar itu sebenarnya salah Dan arti dari Wukong adalah kesadaran Dan apa itu yang dimaksud kekosongan Tidak ada apa-apa Itulah artinya Lalu Wukong pun menatap Siti Garba dengan tatapan yang penuh keyakinan dan berkata Dengan melihat bahwa segalanya di dunia Pluto itu adalah kosong Aku pasti bisa mengalahkanmu Mendengar hal itu Siti Garba pun terlihat kesal dan berkata Itu tidak sesederhana yang kau katakan Aku sebagai raja disini bisa melakukan semua hal Semua hal yang kubuat Jangan pernah kamu memperlakukannya sebagai kosong Dan tiba-tiba saja Siti Garba pun menghilang Seketika muncullah badai api yang berputar-putar di sekeliling Sun Wukong Jelas saja hal itu membuat Wukong terkejut Siti Garba pun lalu berkata lagi Jika kamu tidak percaya pada aku Biarkan aku akan membuktikannya Dan tiba-tiba saja keluarlah meteor api yang sangat besar yang akan menghantam Wukong Apa? Meteor api? Ucap Wukong yang sangat terkejut Wukong pun lalu berkata Aku akan menghancurkannya Wukong pun langsung memukulkan tongkat emasnya kepada meteor itu Dan duar Meteor itu pun pecah dan meledak Dan ledakan itu kemudian mengeluarkan pecahan-pecahan api yang membakar tubuh Wukong Dan terdengar Siti Garba pun berkata lagi Wukong rasakan sakitnya dengan jelas Rasakan panas dari batu meteor ini Dan satu itu tidak cukup Hahaha Seketika keluarlah batu-batu meteor api lagi yang sangat banyak dan akan membakar Wukong Wukong pun jadi panik Tetapi ia pun berkata dalam hati Jelas semuanya kosong Tapi pesona Pluto memberiku perasaan yang nyata Bagaimana aku bisa menyadarinya? Apakah semuanya benar-benar kosong? Dan seketika Wukong pun dikejutkan oleh sesuatu lagi Karena tiba-tiba saja meteor api itu pun menghilang Dan kini Wukong pun langsung dialihkan di kampung halamannya Yaitu di gunung Huakuo Terlihat air di situ sangat indah dengan udara yang sangat sejuk Wukong pun juga dikelilingi oleh para anak buahnya Yang saat ini mereka semua langsung berlutut kepadanya Karena di situ pun kemudian berteriak Lihat itu adalah Raja Raja Sun Wukong Kami merindukan Anda Seketika para kera-kera itu pun langsung berbondong-bondong Melompat ke arah Wukong untuk memeluk tubuh Sun Wukong Raja Anda sudah kembali ke gunung Huakuo Mari bermain bersama kami Ucap salah satu dari kera di situ Wukong pun langsung membayangkan kenangannya dulu Dan ia juga berkata Aku juga merindukannya Tapi tiba-tiba Jelup Terlihat sebuah pisau yang menusuk tubuh Wukong Dan itu adalah ulah kera para anak buah Wukong Dan tak hanya itu Kera-kera yang lain pun juga seperti kerasukan Langsung menyerang dan menggigit Wukong guys Hei mengapa ini Ucap Wukong kaget Nyahlah kalian semua Wukong yang marah itu pun langsung mementalkan seluruh kera yang mengerubunginya Berani-beraninya kau melakukan hal ini pada aku Mati saja kalian Dan Tiba-tiba saja kera di situ pun langsung ketakutan dan berkata Yang mulia Tolong selamatkan hidupku Jangan bunuh aku Wukong pun hanya tertegun melihatnya Dan tiba-tiba saja kera itu pun tersenyum aneh Dan matanya memerah Seketika terlihat pasukan kera yang banyak sekali Yang semuanya melompat dan akan menyerang Wukong Melihat anak buahnya itu Sebenarnya Wukong tak tega untuk mengajar mereka Akan tetapi tampaknya tidak ada pilihan lain Ia pun kemudian berteriak Jangan paksa aku Dan Dua-dua-dua-dua Jangan paksa aku Jangan paksa aku Jangan paksa aku Teriak Wukong sambil mengajar para kera di situ Dan tiba-tiba saja Wukong pun dibawa ke tempat kenraka lantai 19 lagi Di situ si tiga riba pun berkata Hei hei sun Wukong Bukankah kamu mengatakan Jika kamu menganggap pesona pelutoku kosong Kamu bisa menghancurkan hantu pesona wangku Wukong pun lalu menancapkan tongkatnya ke tanah dan berkata Sudah aku berhenti bertarung lagi Melihat Wukong yang sudah menyerah itu Si tiga riba pun kemudian malah memberikan hormat dan memohon kepada Wukong dengan berkata Wukong hampir saja kamu akan lulus Tolong bisakah kamu meluangkan waktu sejenak untuk memikirkannya Wukong pun jadi terkejut dan berkata Kamu itu apakah kamu berharap aku menang atau kalah sih Si tiga riba pun langsung berkata Tentu saja aku berharap kamu bisa menang Wukong pun kemudian melirik si tiga riba dan berkata Omong kosong apa yang kamu katakan Si tiga riba apakah kamu benar-benar gila Dan terlihat si tiga riba pun hanya tersenyum disitu Sin kemudian beralih memperlihatkan di tempat tata gata Raja bulan matahari pun disitu berkata Masalah ini akan selesai Jika kamu mau melakukannya tata gata Yaitu membunuh roh darah bumi di belakangmu itu Cepat segera buktikan ketidak bersalahanmu Lalu tata gata pun berkata Baik dan buruk itu berdiri sendiri-sendiri Aku pasti akan membunuh roh darah bumi Tapi untuk sekarang membunuhnya Sama dengan membunuh sasin guanyin Raja bulan matahari pun ngeil dan berkata Omong kosong Dan terlihat kini para dewa pun sudah berjajar Untuk mengepung dan menekan tata gata Roh darah bumi yang saat ini berada di dalam pun berkata kepada tata gata Kalau ia meminta waktu setengah jam lagi kepada tata gata Agar semua relik iblis di dalam tubuh dewa sasin Bisa diambil semuanya Dan ia berharap agar tata gata bisa melindunginya Selama setengah jam ke depan Lalu tata gata pun berkata kepada para dewa di hadapannya Tata gata tidak pernah meminta bantuan dalam hidupnya Tetapi pada saat ini tata gata bersedia untuk hidupnya dipertaruhkan Tolong semuanya untuk memberikan waktu kepadaku setengah jam saja Dan setelah itu tata gata siap menyerahkan diri kepada anda semuanya Dan aku tidak akan melawan lagi Perkataan tata gata yang seperti itu tampaknya belum menyadarkan para dewa Raja bulan matahari pun disitu lalu menjawab Menyelamatkan orang itu seperti memadamkan api Setengah jam kemudian mungkin saja sasin sudah terbunuh Dan siapa yang bisa memikul tanggung jawab atas sasin Yang mungkin juga telah berubah menjadi iblis dari roh darah bumi Lalu Raja Gundel itu pun kemudian berteriak Jika demikian jangan dengarkan tata gata Ayo serang saja dia Teriakan itu pun langsung disambut oleh para prajurit dan dewa surgawi Yang juga bersemangat untuk menyerang tata gata Melihat hal itu tata gata pun dengan tenang berkata Baik karena anda tidak bersedia mendengarkan saran saya Kalau begitu datang saja kepadaku Aku akan membunuh kalian Jenderal surga timur pun lalu melangkah maju dan berkata Tata gata Kata bunuh itu seharusnya aku yang mengucapkan Tata gata pun dengan santainya berkata Terserah kamu saja Mulailah Seketika jenderal timur pun langsung berubah menjadi mode bertarungnya Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya Untuk menyerang tata gata dan berkata Tata gata Anda sudah beberapa kali melawan langit Benar-benar kamu sudah keterlaluan Seketika keluarlah sepuluh bola api yang dasyat Dari tubuh jenderal timur yang akan meledakkan tata gata Biarkan saja orang tua ini meledakkanmu Teriaknya Dan Bar Dari sepuluh bola api itu Muncullah semburan api yang menembak tata gata Tata gata yang sedang duduk bersila dan memejamkan matanya dengan santainya berkata Aku telah menemukan kelemahanmu Yang terlemah adalah yang kesepuluh Dan jelep Pukulan tangan kiri tata gata pun mendarat dengan telak ke perut jenderal timur Hal itu membuat bola api yang mengelilinginya pun semuanya pecah guys Satu pukulan serangan balik yang dasyat itu pun langsung membuat semua yang nonton sangat terkejut Dan terlihat jenderal timur pun kini terlempar ke arah jenderal barat Ji Guotian Ucap jenderal barat yang terkejut sekaligus panik dengan keadaan dari sahabatnya itu Dan benar saja jenderal timur pun sudah tak berdaya dan telah memejamkan matanya Jenderal barat pun sangat panik dan berkata Apakah engkau telah mati Sin kemudian beralih di neraka lantai 19 lagi Yang disitu si tiga reba berkata kepada Wukong Aku katakan lagi Aku ingin kamu menang Wukong Tetapi aku tidak bisa melakukannya dengan sengaja dan mengalah darimu Wukong pun disitu dengan cueknya menjawab Kau terus saja mengomel Aku tidak tahu kau itu bicara apa Lalu si tiga reba pun kemudian mengangkat tangannya dan berkata Kamu belum mengerti juga ya Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu Lalu tiba-tiba terlihat lautan darah dengan ombak yang sangat besar Dan dari lautan itu muncullah seekor gurita merah raksasa Jelas saja hal itu membuat Wukong sangat terkejut dan bingung Dengan apa yang ditunjukkan oleh Siti Garba Wukong pun berkata Hei kau ingin bermain tipu muslihat lagi ya Lalu gurita itu pun kemudian naik ke permukaan Dan tentakel-tentakel yang besar itu pun terdapat mata yang sangat banyak Monster macam apa ini Ucap Wukong Lalu Siti Garba pun disitu mengatakan Kalau ini adalah gulungan suci Pluto Yang merupakan penguasa tertinggi dunia bawah Dan itu adalah sebuah kitab suci Yang mencatat sembilan misteri dunia bawah yang sangat rahasia Wukong yang kehiranan pun disitu berkata Hei ini jelas monster gurita Kenapa kamu mengatakan kalau itu sebuah gulungan suci Lalu Siti Garba pun mengangkat tangannya Di antara tentakel-tentakel monster gurita raksasa itu Dan berkata Kekuatan Buddha itu tidak terbatas Tidak ada bentuk yang pasti Bentuk apa yang aku katakan Maka itu akan terwujud Dan tiba-tiba saja Monster gurita itu pun bergerak menuju ke tangan Siti Garba yang terangkat itu Semua tentakel-tentakel dari tubuh monster gurita itu pun berkumpul Dan masuk ke dalam tangan Siti Garba Dan tiba-tiba saja Monster yang besar itu pun seketika berubah menjadi sebuah kitab suci Kitab itu berbentuk papan merah yang kemudian diuntai menjadi satu Dan Siti Garba pun disitu berkata Lihatlah inilah gulungan suci Pluto Wukong pun langsung bertanya Terus untuk apa itu Dan sambil membuka gulungan itu Lalu Siti Garba pun berkata Kalau rahasianya itu ada di halaman terakhir Dan Siti Garba pun lalu membacanya Bahwa bencana dunia bawah akan segera datang Maka perlu untuk menemukan seorang yang mampu memecah penghalang Pluto Karena jika tidak Yin dunia pasti akan binasa Mendengar hal itu Wukong pun kemudian berkata Orang yang anda cari bisa jadi itu bukan aku Apalagi jatuhnya dunia bawah tidak ada hubungannya denganku Lalu Siti Garba pun langsung menjelaskan Sun Wukong Malah petaka dunia bawah Pasti akan mengguncang seluruh dunia langit dan bumi Dan ketika saatnya tiba Para setan dan iblis akan menari dengan liar Dan hantu akan meraja lela Dan para jenderal dari tiga alam akan mengalami kekacauan Wukong pun disitu dengan entengnya menjawab Sebenarnya aku juga ingin membantu anda Dan aku juga ingin melarikan diri dari persona Pluto Tapi sayang sekali Aku gagal untuk memahami apa itu nama Wukong Lalu Siti Garba pun langsung mendekat kepada Wukong sambil mencium sesuatu Sun Wukong bau ini jiwamu dan tubuhmu mulai membusuk Lalu Wukong pun sambil tertunduk disitu berkata Sepertinya tiga jam yang diberikan kepada aku oleh master inkarnasi Ini hampir selesai Aku akan segera membusuk dan menjadi roh gentayangan abadi Dan tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Raja monyet kecil Dan ternyata Kini di hadapan Wukong terlihatlah Suyi Biksutong Patkei Wujing dan juga Niumoren guys Wukong pun kemudian berkata Suyi Aku mendengar bahwa ketika hidup sudah berakhir Maka akan melihat orang-orang yang paling dirindukan Lalu Suyi pun disitu berkata Wukong Aku sangat merindukanmu Wukong pun langsung membalasnya Kalau ia juga sangat rindu Tapi tiba-tiba saja Makpang Seketika Niumoren yang cemburu pun langsung menampar Wukong dengan keras dan berkata Dasar monyet mati Beraninya kau bermain-main dengan gadis lain di depanku Dan tak hanya itu Niumoren pun juga akan menyerang Suyi dan berkata Hei dasar kau rubah betina Melihat hal itu Wukong pun langsung berteriak Jangan Dan Dor 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 Seketika bayangan orang-orang yang dekat dengan Wukong pun menghilang guys Siti Garba pun disitu langsung bertanya Kau melihat apa Wukong Wukong pun langsung bercerita Kalau barusan ia melihat guru Saudara mudanya Suyi dan Nuna Niu Siti Garba pun lanjut berkata Kau tahu apa artinya itu Wukong pun kemudian mencoba untuk berpikir dan berkata Mereka ini Lalu tiba-tiba Wukong pun dengan mantap berkata Aku mengerti Apa yang kulihat bukanlah orang yang ingin kulihat Apa yang kulihat bukanlah apa-apa Lalu seketika datanglah Siti Garba yang berubah menjadi Wukong Yang langsung menyerang Wukong dan berkata Itu bagus Tampaknya kamu menemukan satu jawabannya Ayo pikirkan lagi Dan Siti Garba pun langsung memukul kepala Wukong guys Wukong pun disitu hanya terdiam dan melongo Kemudian ia berkata Kamu adalah Wukong Tetapi kamu juga bukan Wukong Karena semuanya kosong Begitu tercerahkan Kekosongan adalah bagian dari kekosongan Siti Garba pun kemudian perlahan-lahan berubah menjadi wujud aslinya Dan berkata Wukong kau telah mengatakan sebelumnya Jika kau mengabaikan dunia pelutut dan melihat segalanya kosong Maka kau akan bisa memukulku Tapi Kamu akhirnya mengakui bahwa kau tidak dapat tercerahkan dengan kata kosongmu itu Dan kau malah mengakuinya secara langsung Wukong pun kemudian melirik Siti Garba dan berkata Ya aku memang melakukannya Lalu Siti Garba pun berkata lagi Sun Wukong Aku akan mengatakannya lagi kali ini Aku adalah Raja Siti Garba Dan inilah persona pelutoku Semua sesuatu yang ku ciptakan Kamu tidak pernah bisa menganggapnya sebagai kosong Dan tiba-tiba Wukong pun kemudian berkata Oke Siti Garba Apakah kamu memperhatikan bahwa kamu punya kebiasaan aneh? Perkataan itu langsung membuat Siti Garba pun terkejut Lalu Wukong pun meneruskan perkataannya Dalam percakapanmu denganku Kamu terus menyebut namamu dan juga namaku Dan kamu terus saja mengingatkanku bahwa persona iblismu itu saat aneh Tapi sekarang aku mengerti apa yang kamu maksud Siti Garba pun kemudian tersenyum dan tampaknya ia berharap Bahwa Sun Wukong bisa benar-benar memahaminya Dan Wukong pun kemudian berkata Anda hanya ingin agar aku percaya pada Sun Wukong dan persona Pluto Siti Garba Ya cuma dua itu Siti Garba pun langsung tersenyum Wukong pun langsung menggenggam tongkat saktinya dan ia berkata Tapi faktanya semuanya adalah kosong dan dua Seketika Wukong pun berhasil memukul kepala Siti Garba dengan keras Hingga kepala Siti Garba pun menjadi hancur Kamu hanya persona kosong teriak Wukong Lalu terlihatlah pecahan-pecahan dari kepala Siti Garba Seperti pecahan-pecahan cermin yang didalamnya Ada bayangan Biksu Tong dan bayangan Monster Wukong pun lalu melemparkan dan memutar-mutar tongkatnya di atas dan berkata Dan yang paling penting Sun Wukong juga kosong Tongkat sakti itu pun berputar-putar dan melesat ke bawah Untuk menyerang Wukong sendiri Saat semuanya kosong Pesuna Pluto juga tidak ada lagi Ucap Wukong Dan blar Seketika kepala Wukong pun pecah Dan terbentuk pecahan-pecahan cermin yang didalamnya ada bayangan Biksu Tong Saudara-saudaranya Suyi dan juga Niumoren Lalu tiba-tiba pecahan-pecahan itu pun kemudian bergabung dan menyatu kembali Membentuk kembali kepala Wukong yang utuh Dan kini terlihat di hadapan Wukong Sudah berjajar Raja Siti Garba Jizu, Roh Darah Bumi Serta Minotaurus Dan disitu Siti Garba berkata Hei hei lulus Kamu telah lulus Wukong Kamu telah berhasil merusak pesuna Pluto Aku berjanji akan melakukan satu hal untukmu Lalu Wukong pun berkata Permintaanku sangat mudah Hidup dan kembalikan aku ke dunia Lalu tiba-tiba Roh Darah Bumi dan Jizu Wang pun bergerak dan maju ke arah Wukong Dan tampaknya mereka akan menyerang Wukong guys Wukong pun disitu dengan tenang berkata Sepertinya kamu mau melawahanku ya Sin beralih di tempat Biksu Tong Yang saat ini ia dikejutkan dengan Aoye yang tiba-tiba melembung dan membesar Tapi tiba-tiba saja tubuh Aoye yang seperti akan meledak itu pun menjadi kempes Dan membuat tubuhnya sangat kurus tinggal tengkorak dan tulangnya saja Aoye pun hanya bisa berteriak Guru selamatkan aku Dan semuanya pun juga telah tiba menyusul Biksu Tong Mereka pun sangat khawatir Lalu tiba-tiba saja Dreng Tubuh Aoye seketika berubah menjadi seperti semula lagi guys Ia pun merasa sangat senang dan berkata Tuan Tang San Zhang Kamu benar-benar memiliki kekuatan yang hebat Aku bisa kembali dari kematian Ini berkat bantuanmu Hal itu langsung membuat semuanya pun juga ikut senang Sedangkan Tuan Su yang melihatnya pun terlihat terkejut Ia pun juga dikejutkan lagi ketika melihat di sekitar Aoye tumbuh beberapa bunga Tampaknya itu akibat dari tetesan darah dari Biksu Tong Lalu Tuan Su pun disitu jadi berkata di dalam hatinya Sepertinya darah Tang San Zhang mempunyai kekuatan magis Jika darah itu dapat aku ambil Maka ras monster umur panjang Pasti akan menjadi penguasa di antara enam ras monster Yutou yang juga menyadarinya pun berkata Biksu Tong Darahmu Lalu Biksu Tong pun segera menjawab Jangan tanya kepada aku Aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya Biksu Tong pun segera mengajak Aoye Untuk meninggalkan tempat itu dan kembali ke penginapan Dan terlihat Tuan Su dan pengawalnya pun hanya terdiam Dan mereka terlihat mempunyai rencana yang busuk kepada Biksu Tong Dan di tengah-tengah malam Biksu Tong pun lalu mengajak semuanya untuk pergi meninggalkan tempat itu Baishi pun disitu bertanya Biksu apakah kita benar-benar akan pergi dari desa ini Biksu Tong pun langsung menjawab Jika kamu tidak pergi sekarang Yang kutakutkan bahwa akan terjadi hal-hal yang lepas kendali Rombongan Biksu Tong yang diam-diam pergi inilah Yang membuat mereka semua dikejar oleh Tuan Su dan komplotan zombinya Disitu Tuan Su yang saat ini menghadang rombongan Biksu Tong pun berkata Biksu Tong Tuan Su ini selalu mengalami kebingungan Dan telah keliru karena telah mengubur para penduduk di kuburan umur panjang Sehingga mengubahnya menjadi monster abadi Dan itu adalah kesalahan besar Baishi pun menjawabnya Hei, bukankah Anda memang mengambil keuntungan dari prajurit mayat hidup ini Untuk memperkuat ras monstermu Untuk melawan lima ras monster lainnya kan Lalu Tuan Su pun menjawab dan berkata Kata-kata dari Biksu Tong telah membuatku sadar Aku berharap jika memungkinkan Aku ingin memohon bantuan darah dari Biksu Tong Untuk membantu kita terlahir kembali sebagai manusia Tuan Tan Zanzang tolong kembalilah Dan diskusikan masalah ini dengan kami Lalu dengan tegas Biksu Tong pun menjawab Aku rasa tidak ada ruang untuk dinegosiasikan lagi Dan tiba-tiba semuanya pun dikejutkan oleh sesuatu Karena dari bawah jurang muncul aura yang berwarna biru Yutong pun langsung berteriak Hei, lihatlah apa itu dari dalam jurang Tuan Su pun langsung sangat kaget melihatnya Dan terlihat dari bawah jurang Muncul segerombolan monster yang sangat mengerikan Tuan Su pun berteriak Woy, kenapa 2 ras monster dari 6 ras monster kejam itu Bisa-bisanya datang ke tempat ini Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita Kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh